Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku John Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar selalu pelantikan 5 penjabat gubernur, lalu Korea Utara yang mencatat kasus COVID-19 pertama kali, dan Megawati yang mendapatkan gelar profesor. Gak kelupan ada juga peduli lindungi yang kini sudah bisa dipakai di Eropa, dan PTM 100% yang terancam hepatitis. Ini dia selengkapnya. Kamis 12 Mei 2022, Mendakri Tito Karnavian melantik 5 orang pilihan Presiden Jokowi menjadi penjabat gubernur. Kelimanya dilantik berdasarkan keputusan Presiden RI No. 50-P-2022 tentang pengangkatan penjabat gubernur yang ditekan oleh Presiden Jokowi. Mereka bertugas menggantikan gubernur di 5 provinsi yang masa jabatannya akan berakhir pada pertengahan Mei 2022. Ini dimaksudkan agar tak terjadi kekosongan kekuasaan. Masa jabatannya para PJ gubernur ini paling lama 1 tahun, gak sampai 2024 loh ya. Tito ada bilang, tak segan akan mengganti penjabat gubernur yang kinerjanya buruk. Sesuai undang-undang-undang-undang bahwa jabatan penjabat itu berlangsung atau dilaksanakan paling lama 1 tahun. Dan undang-undang menyatakan dapat diperpanjang dengan orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu akan melakukan mekanisme evaluasi sesuai penjabat gubernur yang berbeda. Dan peraturan pemerintah para penjabat wajib untuk menyampaikan laporan ketanggapan penjabat gubernur yang berbeda. Nah, posisi penjabat gubernur Papua Barat diisi oleh Paulus Waterpau, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di BNPP. Ada Sekda Pemprov Banten, Almuktabar sebagai penjabat gubernur Banten. Dirjen Otonomi Daerah Kemendakri, Atmal Malik sebagai penjabat gubernur Sulawesi Barat. Kemudian Dirjen Mineral dan Batu Barak Kementerian ESDM, Ridwan Jamaluddin sebagai penjabat gubernur Bangka Belitur. Dan staf ahli bidang budaya sportivitas Menpora, Hamka Hendranur, sebagai penjabat gubernur Gorontalo. Selain itu ada dua jabatan gubernur lagi yang bakal lowong di tahun ini, gubernur Jakarta dan Aceh. Juga ada 76 bupati dan 18 wali kota. Khusus untuk DKI, Tito pun mengungkap kriteria PJ gubernur yang nantinya akan menggantikan tugas Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir Oktober 2022. Kriterianya harus seorang penjabat pimpinan Tigi Madya alias Eselon I. Kemendakri juga bakal melakukan profiling apabila ada kandidat yang memiliki potensi kasus atau masalah tertentu. FYI, mekanisme pengangkatan kepala daerah level provinsi berada di bawah kewenangan Kemendakri. Para kandidat kemudian akan diajukan dan dipilih langsung oleh presiden. Sementara untuk level kabupaten kota, gubernur lah yang bisa mengajukan kandidat penjabat kepada Kemendakri. Hmm, banyak juga ya kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum pilkada. Semoga amanah ya dengan jabatan yang nggak dipilih langsung oleh rakyat ini. Kira-kira Pak Anies bakal digantiin siapa ya? Jelang tiga tahun pandemi, Korea Utara akhirnya mengumumkan kasus COVID-19 pertama kali. Kim Jong-un pun langsung memerintahkan lockdown di seluruh negeri. Media pemerintah KCNA menyatakan kasus ini sebagai darurat nasional yang parah setelah selama tiga tahun rezim Kim Jong-un berhasil menghalau kemunculan COVID-19. Laporan itu mengatakan orang-orang di ibu kota Pyongyang telah terjangkit varian Omikron tanpa merinci jumlah kasus atau dugaan sumber infeksi. Pejabat tinggi korut termasuk presiden Kim Jong-un langsung mengadakan pertemuan darurat. Dalam pertemuan itu, sang presiden mengatakan partainya dan pemerintah akan memberikan obat-obatan dan meminta penjagaan di seluruh wilayah perbatasan diperketat. Hingga 31 Maret 2022, 60.207 warga dari 20 juta lebih penduduk korut telah menjalani tes COVID-19. Hasilnya semua diklaim negatif dari virus. Korea Utara juga sudah menutup perbatasan dan menjalankan aturan karantina ketat sejak pandemi mulai di awal 2020. Saking ketat dan paranoidnya, akhirnya 2020 lalu, beredar kabar seorang warga Korea Utara dieksekusi oleh regu tembak karena ketahuan tak mematuhi aturan COVID-19. Saat itu ia dituduh menyelundupkan mitra bisnisnya yang datang dari China. Selama ini, korut menolak pengiriman vaksin COVID-19 dari berbagai skema vaksin global COVAX dan Sinovac Biotech China. Negara-negara lain sudah otw endemi? Eh, Korea Utara baru saja umumkan status darurat. Semoga saja warga yang terpapar bisa mendapatkan pelayanan medis yang baik ya. Gelar kehormatan akademik Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri bertambah. Terbaru ia terima dari Korea Selatan 11 Mei 2022. Ketua umum PDI Perjuangan ini menerima gelar Profesor Kehormatan dari Seoul Institute of the Arts atau SIA Korea Selatan. Gelar ini dianugerahkan atas karya Megawati di bidang politik dan sosial pada disiplin ilmu kebijakan seni dan ekonomi kreatif. Ia dianggap berhasil menjamin pendidikan yang lebih baik melalui riset dan inovasi. Tak cuma untuk warga Indonesia, tapi juga dunia termasuk Korsal. Ini bukan merupakan gelar Profesor Kehormatan pertama yang Megawati terima sepanjang hidupnya. Gelar pertama ia dapat dari Universitas Pertahanan Juni 2021 lalu. Saat itu ia dikukuhkan sebagai Profesor Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik pada Fakultas Strategi Unhan. Sembilan Doktor Honoris Kausa pun ia sandang di sepanjang 2001 sampai 2022. Megawati pertama kali menerima gelar Doktor Honoris Kausa atau Doktor Kehormatan dari Waseda University Jepang dalam bidang hukum pada 29 Agustus 2001. Saat bertemu dengan Megawati di Istana Kepresidenan Korsel, Rabu 11 Mei 2022, Presiden Korea Selatan Yun Suk-yul menyebut Megawati adalah sosok yang telah lama berkontribusi dalam perdamaian di semenanjung Korea. Suk-yul menilai Korsel dan Indonesia sama-sama telah melewati perjalanan sejarah yang berliku hingga kedua negara berhasil meraih demokrasi dan mencapai perkembangan ekonomi. Wah, 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 ngeborong gelar akademik nih Bu Mega. Gimana penjong skripsi? Iri nggak sih sama Bu Mega yang udah dapet belasan gelar? Yuk, manget yuk, benerin dulu tuh daftar pustakanya. Kabar baik buat yang mau jalan-jalan ke Eropa, nggak perlu repot-repot urus sertifikat vaksin lagi, kini peduli lindungi sudah bisa dipakai di sana. Menurut KBRI Brasel, mulai 11 Mei 2022, aplikasi peduli lindungi diakui secara resmi oleh Uni Eropa. Dengan pengakuan ini, sertifikasi vaksin COVID-19 Indonesia menjadi terintegrasi dengan sistem sertifikasi vaksin digital Uni Eropa. Hal ini membuat QR Code peduli lindungi bisa terbaca di 27 negara Uni Eropa. Jadi, WNI tidak perlu lagi daftar QR Code secara terpisah saat berkunjung ke Eropa. Pengakuan ini juga berlaku sebaliknya. Artinya, QR Code vaksin Uni Eropa diakui dan bisa dipakai di Indonesia. Saling pengakuan ini dilakukan sebagai bentuk kerjasama Uni Eropa dan Indonesia, terutama dalam urusan pariwisata. Commissioners for Justice Uni Eropa bilang, saling pengakuan ini adalah momentum penting untuk menyambut liburan musim panas. Dubes RI untuk Belgia, Luxembourg, dan Uni Eropa juga bilang hal serupa. Katanya, selain menunjukkan pentingnya posisi Indonesia di Eropa, saling pengakuan ini diharapkan dapat tingkatkan wisatawan Eropa yang mau ke Indonesia. Pengakuan ini juga jadi menarik nih, soalnya peduli lindungi sempat dikritik di dunia internasional. Bulan lalu, Kementerian Luar Negeri AS bilang kalau peduli lindungi bisa memunculkan potensi pelanggaran HAM. Makanya, pengakuan di Eropa jadi penting untuk Indonesia. Saat ini, meskipun Eropa sudah lumayan rileks soal pembatasan terkait COVID-19, sertifikat vaksin masih jadi instrumen penting buat perkegiatan. Makanya, pengakuan ini penting untuk memudahkan mobilitas WNI di sana dan sebaliknya. Pengakuan peduli lindungi ini menyusul tiga negara Asia Tenggara lain yang sertifikat vaksinnya udah duluan diakui Uni Eropa, yaitu Malaysia, Thailand, dan Singapura. Sebelumnya, warga negara asal Asia Tenggara sulit berpergian ke Eropa karena masalah sertifikat vaksin yang nggak sinkron. Apalagi banyak negara Eropa nggak mau nerima vaksin Sinovac dan Sinopharm yang dominan dipakai di Asia Tenggara. Nah, diakunya peduli lindungi jadi solusi buat masalah-masalah tersebut. Jadi gimana? Udah siap-siap buat hilang ke Eropa dong nih? Ayah dan bunda, pembelajaran tetap muka di semua jejang pendidikan kini sudah bisa dilaksanakan 100%. Yuk kita simak bareng-bareng informasi pentingnya. Penyelenggaran PTM 100% dilaksanakan berdasarkan level PPKM yang ditetapkan pemerintah pusat serta capaian vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan juga lansia. Hal ini mengacu pada surat keputusan bersama empat menteri tentang panduan penyelenggaran pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Salah satu yang diatur adalah durasi belajar masing-masing wilayah. Aturan ini berlaku bagi wilayah dengan capaian vaksinasi pendidikan di atas 80% dan lansia di atas 60%. Kantin, kegiatan ekstra kurikuler, dan olahraga juga diizinkan saat PTM di sekolah. Menurut Sekretaris Jenderal Kemendik Butristek, Suharti, jika ditemukan kasus positif terkonfirmasi lebih dari 5% dan terjadi kluster penularan, maka pembelajaran tetap muka dapat diberhentikan sekurang-kurangnya 10 hari. Selain masih menghadapi kasus penularan COVID-19, sekolah tetap muka juga sedang dihadapkan ancaman penularan penyakit hepatitis akun yang kebanyakan menyerang anak-anak. Untuk mencegah meluasnya penyakit hepatitis akun ini, Pemkot Jakarta Pusat dan sejumlah sekolah secara inisiatif mengimbau orang tua agar mengantisipasi penularan hepatitis akun. Salah satunya dengan membawa bekal makanan dan minuman dari rumah, juga tak saling berbagi makanan dan minuman kepada orang lain. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan ini. KPAI bahkan meminta Kemendik Butristek untuk mengevaluasi keputusan yang mengizinkan kantin sekolah kembali buka selama PTM 100%. Menurut Komisioner KPAI, Retno List TRT, penerapan PTM 100% baiknya dilakukan setelah ada kepastian mengenai hepatitis akun misterius yang menjangkiti anak-anak di bawah 16 tahun. Hingga Kamis 12 Mei 2022, kasus hepatitis akun misterius telah menjangkit 18 orang di Indonesia. Rata-rata pasien berusia 1 sampai 16 tahun dan 7 pasien dilaporkan meninggal dunia. Terbaru menurut Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Jakarta, kasus ini juga berkemungkinan menjangkit orang dewasa. Aduh, gede juga ya. PTM 100% walau kasus hepatitis lagi meningkat. Tapi capek juga nggak sih kalau harus pembelajaran daring terus? Dilematis ya. Yang pasti, orang tua kudu ekstra hati-hati dan kasih tahu soal pencegahannya bener-bener ke anak masing-masing. Itu dia tadi 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi pagi akan kembali lagi Senin besok mukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.